selamat datang tentunya di channel calon mandiri ya nah disini ada teman kita ya ini sempat untuk di bagian dari gambaran umum ini pendapatan dan status dari pembayarannya tidak bisa dibayarkan nah apa sih untuk penyebab kenapa tidak bisa dibayarkan ya untuk pendapatan dari Facebook ini nah ini ada beberapa faktor penyebabnya teman-teman ya jadi disini tulisannya merah tidak bisa dibayarkan ada 6,8 dolar ya ada 0,01 ada 0,26 dolar ya jadi kenapa sih ada status dari pembayaran yang tidak bisa dibayarkan seperti ini Nah kita akan bedah di video kali ini Oke selanjutnya disini kita masuk ke bagian Facebook tentu untuk harapan kita semua ya Oke tentu tuh harapan kita semua ya dari Facebook ini kita bisa mendapatkan penghasilan dan juga bisa dibayarkan ya tetapi kalau statusnya tidak bisa dibayarkan seperti itu ada beberapa faktor penyebabnya kenapa untuk pembayaran kita statusnya tidak bisa dibayarkan tetapi kalau nanti sudah dibayarkan itu ciri-cirinya adalah seperti ini kita masuk di bagian menu pembayaran seperti ini dan disini kita masuk di bagian gambaran umum ya ini ada sekitar 15 dolar tentunya kemudian di bagian transaksi di sini tulisannya akan hijau kalau statusnya masih diproses itu akan aman tetapi kalau statusnya sudah merah seperti tadi tidak sudah bisa dibayarkan berarti ada penyebabnya nah disini kalau statusnya sudah dibayarkan nanti teman-teman bisa cek bisa cek di bagian bawah ya jadi saya sempat mendapatkan sekitar 100 dolar dan ini statusnya sudah dibayar ya Oke sebentar di bagian bawah teman-teman ya Nah ini ya jadi ada sekitar 101 dolar statusnya sudah dibayar seperti ini di sini dibayar dibayar dan juga diproses kalau masih masih diproses ini masih aman berarti enggak ada yang masalah jadi pembayaran kita tapi kalau tidak bisa dibayarkan artinya ada beberapa faktor ya Nah ini sebagai referensi penghasilan saya dari Facebook disini sudah 100 dolar ya statusnya hijau dan sudah dibayar Oke jadi ada beberapa penyebab kenapa untuk pembayaran kita statusnya tidak bisa dibayarkan salah satu yang pertama adalah kesalahan dalam pengisian metode pembayaran ya informasi alamat metode pembayaran yang salah itu bisa berakibat pembayaran tidak dibayarkan kemudian juga yang kedua ya salah masukkan untuk versi bank ya bank yang nggak bisa mengkonveksikan dalam bentuk dolar jadi pastikan teman-teman harus menggunakan bank-bank yang besar ya yang bisa mengkonveksikan antara dari dolar ke rupiah ya kemudian itu yang ketiga adalah kesalahan kode sweep ya kesalahan kode sweep itu juga bisa berpengaruh ya jadi kode sweep nanti kita juga akan diminta kode sweep ya kemudian juga yang keempat ini verifikasi pajak juga harus benar ya kemudian yang kelima ya data diri kita mungkin itu juga salah ya jadi makanya setiap saya memberi penjelasan tentang di bagian pembayaran ya memang harus teliti karena itu adalah ya bisa kita bilang adalah jantung utama kita untuk mendapatkan penghasilan jadi ya memang harus teliti teman-teman ya kalau nggak tahu ya kita bisa nonton tutorial di Facebook itu banyak tentang metode pembayaran bagaimana cara mengisi payout ataupun metode pembayaran untuk di Facebook ini ya pastikan siapkan data-datanya dengan tepat dan jelas jangan sampai ada kesalahan satu nama pun ya satu huruf pun ya maksudnya seperti itu nah jadi intinya ya ketika tidak dibayarkan yaitu ada lima hal ya kemudian yang keenam ini karena konten kita terdeteksi konten upload ataupun konten milik orang lain ya ataupun yang dinamakan adalah konten hak cipta ya jadi konten kita yang kita upload itu melanggar hak cipta dan disini sudah dijelaskan juga dari Facebooknya jika teman-teman ingin cek lebih jelas nanti teman-teman bisa cek di bagian dari pusat bantuan bisnis dari Facebook mengapa pendapatan Facebook dan Instagram saya ditahan ya jadi terkadang pendapatan yang kita dapatkan dari iklan in-stream di Facebook ya biasanya hal ini terjadi karena ditahan ya ini biasanya hal ini terjadi karena kelim hak cipta atas konten di video anda yang belum terselesaikan artinya kalau ada pelanggaran hak cipta ya memang pembayaran kita statusnya ditahan bahkan tidak dibayarkan karena apa karena disini ada dua opsi yang pertama adalah pemegang hak cipta belum membuat keputusan terkait tindakan yang diambil pada konten yang kita re-upload ya kemudian yang kedua adalah kepemilikan konten yang ditemukan di video anda belum ditentukan ya nah artinya konten yang kita re-upload ini ataukah milik dari pemilik asli videonya atau milik kita nah ini belum kita tentukan nah itulah salah satu penyebabnya untuk pendapatan kita juga bisa ditahan bahkan tidak dibayarkan disini sudah jelas ya terkadang pendapatan yang dikumpulkan dari iklan in-stream di Facebook bisa ditahan ya di Facebook dan Instagram bisa ditahan disini statusnya ya biasanya hal ini terjadi karena kelima cipta jadi sudah saya jelaskan berulang-ulang bahwa kelima cipta ini juga bisa mempengaruhi pembayaran kita ya dari pembayarannya nggak dibayarkan ya kemudian pembayaran anda bisa ditangguhkan 90 hari disini sudah jelas ya jadi biasanya kalau Facebook sudah memberikan informasi seperti ini itu akan tetap sesuai dengan faktanya ya dan itu pun sudah jelas ya banyak hanya sekali konten kreator yang mungkin melakukan re-upload kemudian sudah tembus jam tayang sudah mau gajian tiba-tiba pendapatannya nggak dibayarkan ataupun ditahan ya Nah itu memang salah satu aturan dari Facebook ya dimana ya Facebook ini menginginkan ya untuk pengguna Facebook ini agar bisa menentukan ya untuk konten mana sih yang konten asli ya agar ya pengguna di Facebook ini juga bisa betah di Facebook intinya Facebook ini hanya mengutamakan untuk pengguna Facebook agar tidak merasa tertipu makanya selalu ada yang dinamanya yang dinamakan adalah konten berita palsu mungkin ya teman-teman juga pernah melihat ya banyak yang membagikan pelanggaran-pelanggaran berita palsu nah artinya ya dari Facebook ini melindungi untuk pengguna-pengguna di Facebook dari informasi-informasi yang tidak valid ataupun yang tidak dijelaskan dari sumber mananya itu masuknya dalam kategori berita palsu ya dan itu itu masuknya dalam standar pelanggaran standar komunitas dan ya dampaknya ya sama ya dampaknya ya pembayaran itu statusnya bisa ditahan bahkan seperti tadi tidak bisa dibayarkan dan ada tulisan merah ya jadi itu sebagai referensi dan juga sebagai motivasi saja buat teman-teman semua ya intinya ketika kita agar kita menjadi konten kreator dan editing video nggak sia-sia ya usahakanlah kita membuat sebuah konten asli untuk di Facebook ini ya agar untuk kedepannya kita juga bisa mendapatkan monetisasi ya bahkan terus terang kalau kita menggunakan konten asli ya itu ya tentunya monetisasi itu akan datang sendiri ya monetisasi tiba-tiba akan muncul misalkan tiba-tiba monetisasi bonus itu bisa diaktifkan padahal sebenarnya kita nggak mengharapkan yang monetisasi bonus ya tetapi yang monetisasi bonus datang sendiri karena dari Facebook menilai dari keaslian konten kita ya jadi seperti itu nah jadi intinya banyak sekali faktor ya sebenarnya yang menyebabkan untuk status pembayaran di Facebook ini tidak dibayarkan ya salah satu yang pertama ya karena konten tidak asli bisa ditahan dan ditangguhkan 90 hari kemudian salah pengisian metode pembayaran untuk informasi bank alamat data diri itu salah kemudian juga salah masukkan kode Sweep sebenarnya kode Sweep juga semua sudah saya bahas teman-teman ya nanti teman-teman bisa cek saja di video saya sebelumnya itu dari kode Sweep dari pajak ya dari pembayaran itu semua sudah saya bahaskan yang sebenarnya teman-teman tinggal cek saja di video saya yang lain karena sudah saya bahaskan dari awal khusus buat teman-teman ya mungkin ingin verifikasi untuk monetisasi nya ataupun pembayarannya itu jangan tergesa-gesa jadi kalau saran saya itu kita ketika sudah mendapatkan monetisasi jangan terburu-buru ya intinya kita pahami dulu ya kita cari tutorialnya dulu baru kita kerjakan bagaimana proses pengisian metode pembayarannya ya pengisian pajaknya agar file let agar pembayaran bisa kita terima ya selanjutnya setelah kita mengisi pembayaran kita sudah mendapatkan monetisasi ya udah kita tinggal fokus saja membuat konten yang memang diminati pemirsa kita Oke jadi seperti itu saja terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sinas ina sebuah